VIRAL VIDEO NASIHAT RADIO DARUS SALAM Adakah doa? Doa yang agar kita lepas dari mahasiat Doa secara khusus diantaranya mungkin apa yang telah diajar oleh Rasulullah SAW Misalnya Allahumma aati nafsi taqwaha Ini doanya umum dan termasuk disitu Allahumma aati nafsi taqwaha Wa zakiha wa zakiha wa anta khairu man zakaha Anta waliuha wa maulaha Ini sudah doa yang luar biasa Doa yang luar biasa Apa kata Rasulullah SAW Ya ini dihafal kepada yang bertanya Dan kita semua Kita semua wajib menghafal doa ini Karena Muatannya luar biasa Apa kata Rasulullah SAW Allah maati Ya Allah berikanlah kepadaku Nafsi jiwaku ini Taqwaha Jiwa yang sangat disebut taqwa Apa itu taqwa? Melaksanakan perintah Allah Meninggalkan larangan Allah Atau taqwa itu disebutkan Al-Fara walama Al-khawfu bil jalil Wal'amalu bitanzil Takut kepada Allah yang maha agung Al-khawfu bil jalil Takut Kalau seorang sudah takut Maka dia berusaha untuk Meninggalkan Yang Mendatangkan Kepada diri kemurkan Allah T.W Dan dia beramal dengan Apa yang dia turunkan War-rida'anil qalil Dan rida' dengan Pemberian Allah T.W Itu sedikit Dan dia senantiasa Mempersiapkan dirinya Untuk menghadapi Hari kemudian Maka Allah ma'ati nafsi Allah ma'ati nafsi taqwa Ya Allah berikan kepada Jiwaku ini Jiwa yang bertakwa Sucikanlah Jiwaku ini ya Allah Karena engkau lah Zat yang maha Yang sebaik-baik Yang mensucikan jiwa Karena engkau lah Zat yang maha Atau sebaik-baik Mensucikan jiwa Dan engkau lah Walinya Engkau lah penolong Jiwa kita ini Jadi gak ada penolong Untuk kita Minta tolong kepada Ustaz Guru Kiai Atau apalagi Yang telah mati Gak bisa Doa kepada Allah Terus belajar Takut kepada Allah Dengan belajar itu Dengan punya ilmu Kita takut kepada Allah T.W Kalau kita gak belajar Gak takut Maka orang yang paling takut Kepada Allah Siapa? Alim Orang ulama Orang berilmu Sesungguh orang yang paling takut Kepada Allah T.W Adalah Ulama Orang yang memiliki ilmu Nah itu dia Wallahu'alam Bissawam Terima kasih telah menonton